Alhamdulillah Kalender 2022 Di mana kalender ini akan menjadi sumber inspirasi kita Menjadi sumber motivasi kita untuk bisa jaga solawat kita Dan semangat terus menjaga istiqomah solawat kita Di mana di lembaran awal dari kalender ini Lembaran pertama itu hadis-hadis dari keutamaan solawat baginda Rasulullah Jadi keutamaan dari para hadis-hadis yang akan membuat kita semangat bacanya Dan berikutnya di lembaran lembar berikutnya kita akan melihat foto guru-guru kita tercinta Foto ulama-ulama Di mana di setiap lembarnya juga ada motivasi solawat dari mereka-mereka yang kita cinta ini Jadi ulama plus kalimat-kalimat hikmah mutiara-mutiara motivasi solawat Juga ada hadis-hadis di bawahnya kalimat-kalimat hikmah Yang akan membuat kita terus semangat solawat Terus bisa menjaga amalia hebat solawat ini Sahabat semua segera miliki Dan ini bisa juga digunakan untuk siar solawat Kita berikan kepada keluarga kita, teman-teman Dan insya Allah ini akan menjadi motivasi mereka untuk bau bersolawat Yang sudah bersolawat akan menjadi motivasi untuk menjaga istiqomah solawat Jangan beli satu, beli sepuluh minimal Atau beli lima puluh atau seratus bagikan Dengan harga yang tidak seberapa, ini akan menjadi aset amal jariah kita Saat kita bagikan, mereka mulai membuat solawat itu akan menjadi solawat kita Mereka mempertahankan solawat itu pun akan menjadi solawat kita Yang ngalir terus ke kubur kita Segera miliki dan hubungi admin-admin kem solawat Karena pastinya tidak banyak juga Mudah-mudahan ini akan bisa kita terus diskusikan Ribuan kalender cinta ini, kalender kem solawat ini Keseluruh kota-kota yang ada di Indonesia Baik sahabat semua itu saja informasi dari kami Semoga ini menjadi ladang perjuangan kita berikutnya Dimana kita akan mengajak solawat dengan wasilah kalender ini Mereka melihat ulama-ulama tercinta dan motivasi-motivasi solawatnya Hingga mereka akan menjadi pecinta-pecinta solawat berikutnya Juga disana ada jadwal-jadwal untuk training kem solawat kita Silahkan hubungi admin-adminnya Dan silahkan hubungi nomor yang tertera di informasi ini Semoga Allah memudahkan semuanya Wabilahi topiklah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih